Ya bagaimana persiapan dan juga antisipasi menghadapi lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru sudah bergabung di Studio Metro TV, Dwi Mawan Heru, Corporate Communication and Community Development Group Head PT. Jasa Marga dan juga pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung. Selamat pagi Pak Heru dan juga Mbak Ellen. Selamat pagi. Ini kita sudah memasuki kemarin Pak Heru ya, arus puncak arus mudik hari pertama. Dan hari ini perkirakan masih akan terjadi begitu. Tetapi kalau kita melihat sepanjang mulai libur Natal ini sendiri, bagaimana sebenarnya pergerakan arus kendaraan ini sendiri? Lebih banyak ke arah mana? Memang mayoritas kebanyakan mengunjungi ke arah Timur. Jadi kalau kita petakan sekitar 55% itu menuju ke arah Timur, artinya menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek kemudian nanti terpecah dua antara ke Bandung atau ke Transjawa. Nah dibandingkan dengan yang ke Selatan, ke Bogor, dan ke Merak. Jadi kurang lebih 55-45. Nah yang 45 terbagi dua ke arah Merak dan ke arah Bogor, Jagorawi. Nah yang lebih banyak ke arah Timur. Nah yang menarik adalah biasanya kalau pas lebaran, yang tinggi itu Transjawa. Jadi kan ke Pecah dua, ada yang Transjawa, ada yang ke Purbalenye, ke Bandung, Cilinye, dan seterusnya. Di sana bisa 60-40 kalau pas lagi lebaran. Tapi untuk Natal ini lebih banyak yang ke arah Bandungnya ke bawah. Itu kira-kira sekitar 51-48. Jadi mungkin kami prediksi lebih banyak yang di Bandung juga akan tinggi lalu lintasnya. Karena memang sebagian juga ke sana dibandingkan dengan lebaran. Wah baik, ini juga merupakan tujuan tempat berlibur juga ya banyak-banyak objek wisata di Bandung. Ya banyak objek wisata di daerah Bandung, jalur selatan gitu ya dibandingkan Transjawa. Transjawa mungkin lebih banyak pada saat mudik. Tapi tetap tinggi juga karena kami memprediksi selama dua minggu Nataru dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 itu sekitar 4,7 juta. 4,7 juta itu kalau dibandingkan normal itu 20 persen naiknya terhadap normal. Kalau dibandingkan Nataru tahun lalu itu naik kira-kira sekitar 7 persen. Sekitar 7 persen. Dibanding Nataru yang tahun lalu mungkin karena efek elevated ya. Baik, baik. Kemudian kalau dibandingkan dengan kemarin pada hari Sabtu hari ini kan juga diperkirakan masih terjadi puncak arus mudik. Tapi apakah jumlahnya akan meningkat kemarin ini berapa? Akan melandai. Akan melandai. Jadi di hari pertama kita lihat cikampek utama. Cikampek utama kan gerbang ke arah timur ya menuju Transjawa. Di hari pertama itu tanggal 20 itu kemarin sudah 50 persen kenaikannya. Nah kalau yang hari Sabtu kemarin tanggal 21, shift 1 saja. Ini kami perhatikan puncak shift 1 sampai kira-kira jam 3 siang. Itu lalin 11 ribu normalnya itu sudah 25 ribu. Jadi naik sekitar 129 persen shift 1. Nah memang pas shift 2 sudah agak landai. Setelah shift 1 ditutup jam 2, jam 3 agak landai. Karena jam 2 kan one waynya ditutup. Maaf, jam 2 one way ditutup. Jam 5 kontraflow ditutup. Pada saat padat siang kemarin kami sempat gelar one way. Dari 4.7 sampai 5.3. Itu kira-kira jam siang ya. Pagi-pagi jam 8, jam 10. Terus habis itu diperpanjang lagi sampai ke 61. Oke. Nah itu jam 5 sore sudah digulung one waynya. Artinya kalau dilihat memang jam-jam orang untuk melakukan arus mudik ini kebanyakan dari pagi hari. Hari-hari, pagi hari. Ya bisa. Kesimpulannya demikian. Kalau pergerakan kemarin seperti itu. Dan hari ini juga dilihat trennya sama. Ya, kurang lebih trennya akan seperti itu. Ini juga dipicu oleh orang-orang yang apa namanya nyoba. Jampai ke love, hate date. Ini tadi ngobrol sama Bu Elm sebelum ini. Banyak orang yang kesana itu cuma pengen nyoba aja. Oke, jadi sebenarnya bukan berlibur gitu. Tapi untuk pemirsa, khususnya menyaksikan kita pada pagi hari ini, pemirsa Metro TV. Jadi kalau mereka ingin melakukan arus mudik begitu mungkin bisa dipilih siang atau sore. Berdasarkan pola perjalanan kemarin. Lebih baik siang atau sore malam karena ini lebih landai begitu dibandingkan pagi. Lali ini akan lebih landai. Oke, well on saya pengen tahu kalau misalnya dibandingkan dengan 2018. 2018 ini kan evaluasi bisa dikatakan juga cukup lancar begitu. Tapi kalau Anda melihat apa kira-kira yang berbeda di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Salah satunya tadi sudah dikatakan ada jalur layang tol elevated. Ini akan berpengaruh seberapa besar, Bu Elm? Sebenarnya kalau dikatakan seberapa besar ya cukup besar ya. Karena memang ada penambahan kapasitas di jalan tol Jakarta Cikampek itu. Jadi yang lewat atas itu bisa mengurai yang biasanya lewat bawah, lewat jalan yang tol biasa. Dan itu bisa sangat berpengaruh. Namun memang ada titik kemacetan ketika pertemuan arus dari atas dengan yang bawah itu kan. Nah disitu ada titik kemacetan sehingga bisa ada antrian di belakangnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu pasti harusnya ini lebih lancar. Dan bisa lebih mudah dikendalikan. Hanya saja sifat perjalanannya itu agak berbeda. Kalau lewat di atas kan, lewat di atas kan tidak ada rest area, tidak ada tempat menambah bahan bakar. Sehingga kalau mau lewat di atas itu harus siap. Bahwa bensinnya cukup, kemudian tidak bisa ke toilet gitu. Nah itu yang berbeda gitu. 30 lebih kilometer lebih dari 30 kilometer lebih. 38 kilometer ya, itu kan harus jalan terus gitu. Tidak boleh berhenti. Jadi kalau kita melihat seperti kemarin ini sudah terlihat juga kepadatan di atas begitu. Ini kepadatannya diakibatkan apa? Karena memang tadi dikatakan jalan ke luar atau pertemuan ketika di bawahnya. Atau apa yang terjadi ini? Kelihatannya sih seperti itu ya. Jadi memang volumenya tinggi. Karena itu tadi memang orang ingin menggunakan, benar-benar kalau ke sana ya saya ingin lewat atas gitu ya. Tapi dari beberapa teman yang menyampaikan perjalanan itu, ya ingin coba saja gitu. Ingin coba dulu ketika libur, ingin coba ke sana. Jadi bisa dikatakan ini angkanya meningkat karena tidak hanya orang yang benar-benar mau keluar kota berlibur, tapi juga ada yang hanya coba-coba saja. Karena itu kan beritanya cukup luas ya itu ya tentang jalan tol. Tapi kalau Anda melihat apa sebenarnya yang harus menjadi perhatian khusus dalam arus mudik Natal dan Tahun Baru pada tahun ini? Ya, kalau arus mudik, kalau akhir tahun itu Natal, Tahun Baru kan banyak didominasi juga oleh wisata tadi. Jadi perjalanan-perjalanan wisata, jadi daerah-daerah wisatalah yang harus sangat diperhatikan. Seperti tadi kan kepadatan di Bandung sudah sangat padat ya. Kemudian sekarang ini kan daerah-daerah wisata juga sudah banyak berkembang. Jadi bukan hanya di daerah Bandung, Cerebon, di Semarang, di Ambarawa dan seterusnya. Itu sudah banyak daerah-daerah wisata yang cukup menjanjikan orang untuk datang ke sana. Sehingga dalam perjalanan itu harus pemerintah itu bukan hanya melihat jalan tolnya saja, tapi juga jalan-jalan ke daerah wisata di sana. Ada kemungkinan terjadi kemacetan-kemacetan di simpul-simpul wisata. Baik, baik. Tapi kemudian untuk persiapan dalam libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak Heru apakah ini sudah bisa dikatakan 100% berjalan dan seperti apa kesiapannya yang sudah dilakukan? Kita artinya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dan kita sangat siap dengan ini. Prediksi tadi seperti itu ya. Ada banyak hal yang kita siapkan. Misalnya dari pelayanan transaksi ya. Pelayanan transaksi itu kita menambah, tadi juga sudah ada informasinya, mengoptimalkan kapasitas gerbang. Dengan menambah gerbang yang tadi ya, gerbang miring. Kami menyebutnya oblique approach boot. Jadi boot-boot yang masuknya agak serong dikit. Itu meningkatkan kapasitas. Juga ada mobile reader. Jadi transaksi di lajur, tidak di GTO. Kami petugas membawa mobile reader. Itu 350 unit kami siapkan untuk seluruh jalan tol kami. Kemudian di Lalin, lalu lintas gitu ya. Kami siapkan rekayasa Lalin. Diskresi kepolisian ini memang, tapi kami siapkan petugas, sarannya, segala macam. Kemarin sudah terjadi one way, kontra flow kita siapkan. Kemudian juga res area. Res area menjadi perhatian kita. Kita menambah jumlah toilet mobile, menambah jumlah petugas. Ini termasuk untuk tol Japek 2 juga kah? Artinya gini, kalau res area kan tidak di Japek 2. Tapi res area maksud saya yang di Transjawa misalnya. Ada 58 res area di Transjawa. Dan menjelang ini, itu pertama kita lalu lintas, arah di dalam lalu lintas di dalam res area itu kita anulang. Kita berlakukan ulang karena kita bagi ya pengguna jalan yang langsung misalnya mau ke BBM gitu. Tidak harus muter-muter di Tenan gitu ya. Kita tambah toilet mobile, petugas-petugas, petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan gitu ya. Suplai air juga kami tambah gitu ya. Kita siapkan untuk res area. Kita parkir juga kita perluas lagi. Jadi kita batasi wilayah-wilayah di dalam res area yang biasanya digunakan oleh Tenan. Jadi kita batasi gitu ya. Jadi memang kita optimalkan untuk parkir pengguna jalan. Untuk kontraflow atau one way sendiri, hari ini apakah akan diberlakukan hanya kemarin saja? Kontraflow atau one way itu diskresi kepolisian. Nanti kita akan lihat sangat situasional. Tergantung dari situasinya. Tergantung dari situasi, tapi kami siap setiap saat dengan SOP-nya untuk orang-orang dan sarananya. Baik, Pak Heru dan Ibu Elan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime. Baik, pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan. Mungkin bagi Anda juga ini yang hari ini sudah berniat begitu ya. untuk melakukan arus mudik pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Bu Elan tadi sudah dikatakan oleh Pak Heru berbagai persiapan dari mulai gerbang tol, BBM, dan lain-lain. Begitu itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau Anda melihat apakah ini sudah cukup atau sebenarnya masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dan ditambah oleh pihak-pihak terkait ini? Ya, sebenarnya itu tadi yang kita lihat kan di Jawa saja. Padahal perjalanan untuk akhir tahun ini atau Nataru itu kan ada juga yang ke Sumatera. Dan Sumatera pun sudah ada jalan tol yang seperti kita perhatikan. Tapi jalan tol di Sumatera itu kan masih minim dengan fasilitas. Seperti BBM, ketersediaan BBM juga belum. Jadi itu masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih baik. Tapi ada satu kata kunci yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pemangku. Kepentingan adalah koordinasi. Koordinasi-koordinasi antara polisian, perhubungan dengan pihak pengelola jalan tol. Karena dengan adanya koordinasi, mau buka-tutup, mau kontraflow, mau apa itu bisa cepat diantisipasi. Tergantung dari volume lalu lintas di jalan. Jadi itu yang juga penting koordinasi. Nah kalau dari masyarakat sendiri tentu saja perlu mendapatkan informasi-informasi yang cukup tentang perjalanannya. Sosialisasi kepada masyarakatnya gitu ya. Jadi sebenarnya misalnya rest area-nya ada di kilometer berapa-berapa misalnya ya. Jadi tahu berapa kilometer lagi kalau mau istirahat. Dan juga jangan lupa rest area-rest area di, terutama di teras Jawa kan sudah bagus-bagus ya. Maksudnya ada tempat kuliner-kuliner yang enak-enak juga gitu. Kayak di mall begitu ya. Kayak di mall ya. Ya seperti itu. Dan juga selain mempersiapkan diri itu juga saya mengharapkan sih ya, masyarakat jangan terlalu banyak menyebarkan hoax-hoax di media sosial sehingga kadang-kadang informasinya menjadi negatif atau apa yang tidak perlu gitu. Jadi mari kita memberikan informasi yang benar kepada sesama masyarakat. Baik, baik. Nah ini Pak Hiru sudah menjadi perhatian belum? Khususnya di luar dari Jawa. Kalau Jawa sepertinya persiapannya sudah sangat matang dari segala aspek begitu. Tetapi untuk yang di Sumatera atau di daerah lainnya, ini bagaimana? Ini kemarin kalau tidak salah saya juga melihat informasi ada yang harus membeli BBM eceran begitu di jalan tol Trans Sumatera karena kurangnya atau tidak adanya persediaan BBM di sepanjang jalur tol ini sendiri. Ini sudah juga diperhatikan, Kak? Trans Sumatera kebetulan badan usaha jalan tolnya berbeda dari jasa marga. Tapi sebenarnya semua itu ada SPM ya, res area dan sebagainya. Kemudian lebih kami menghimbau pengguna jalan. Artinya persiapkan untuk perjalanan di jalan tol tersebut. Sebelum melakukan perjalanan gitu ya. Kemudian kalau yang di luar Trans Jawa seperti misalnya Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda itu kan baru Kamis kemarin ya dibuka. Itu seksi 2, 3 dan 4. Itu SPM semua sudah dipenuhi, res area juga ada di sana, res area fungsional. Kemudian Manado Bitung yang dioperasikan jasa marga. Manado Bitung itu fungsional dan di Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Medan Kuala Namu Tebing Tinggi serta Belawan Medan Tanjung Morawa itu yang dioperasikan jasa marga. Baik, Pak Heru kemudian untuk titik rawan. Ini kalau tidak salah Menteri Perhubungan mengatakan ada titik-titik rawan atau krusial yang harus menjadi perhatian. Salah satunya atau salah duanya ini adalah tol yang Japek 2 dan juga tol Cikopo Palimanan. Kemudian untuk titik-titik rawan ini apakah sudah ada antisipasi khusus ataupun juga ada hal-hal yang sudah diantisipasi untuk titik-titik rawan ini sendiri? Kebadatan itu pada dasarnya ada tiga penyebab. Yang pertama adalah gerbang tol, terutama berir yang panjang-panjang itu ya, yang melintang di tengah. Kalau kita lihat di Transjawa itu ada gerbang tol Cikampek Utama gitu ya. Kemudian Palimanan, kemudian Kali Kangkung di Semarang. Kemudian Banyu Manik yang di Semarang Solo. Kemudian Kejapanan yang di Surabaya. Kemudian Waru Gunung, Surabaya Mojokerto. Nah memang kebadatan di gerbang kami atasi dengan tadi, optimalisasi kapasitas gerbang, penambahan mobile reader, kemudian oblik approach food, kemudian taman-taman petugas. Nah kemudian yang kedua kebadatan di rest area. Nah rest area memang jangan lupa kalau ke Transjawa itu ya, 39, 57 dan rest area selanjutnya Transjawa. Kami sampaikan tadi di awal dan memang akan ada buka-tutup kami himbau nanti pengguna jalan mematuhi aturan atau himbauan petugas. Jika salah satu rest area karena padat kita tutup, mohon bisa menggunakan rest area yang berikutnya. Karena sebenarnya sudah cukup kan rest area ini dan kami informasikan ya lokasi-lokasinya silahkan diikuti media sosial kami. Informasi rest area ada di sana. Dan jangan lupa karena ini adalah musim liburan, maka di luar Transjawa tol-tol yang di dalam kota, seperti tol dalam kota Jakarta, itu kami prediksi ada kepadatan di exit-exit menjelang apa namanya rekreasi. Ancol, Ciawi, taman mini. Ini harus juga jadi perhatian. Itu harus juga jadi perhatian. Baik, terakhir mungkin juga Bu Ellen ini kalau kita melihat juga tampaknya perjalanan melalui darat ini semakin meningkat, semakin diminati. Kalau kita lihat udara justru kurang diminati. Kalau tidak salah ini ada penurunan sekitar kurang lebih 20-30 persen. Bagaimana Anda melihatnya juga terakhir mungkin imbawan juga untuk masyarakat terkait dengan arus mudik pada tahun baru dan Natal ini sendiri? Ya, baik. Memang perjalanan dengan udara tampaknya akan menurun ketika jalan tol ini sudah ada ya. Kalau dulu kan ke Semarang, ke Jogja aja orang naik pesawat udara ya. Sekarang kan itu bisa menurun karena bisa ditempuh dengan hanya 2-3 jam sudah sampai Semarang karena ada jalan tol ini. Dan kalau tidak macet, aman sekali gitu ya. Yang penting kita siap. Nah, kalau perjalanan-perjalanan ke Indonesia Timur, ke Sulawesi, ke Kalimantan ya pasti tetap tidak menurun ya. Pasti untuk menggunakan udara gitu. Nah, kalau imbawan kepada masyarakat tentu saja yang pasti adalah semua harus dipersiapkan dengan baik. Semua harus diketahui informasinya. Apalagi lewat jalan darat, jangan lupa keselamatan adalah utama. Patuhi rambu lintas pasti ya. Kemudian selalu mencari informasi lewat medsos misalnya. Dan juga kalau sudah lelah, istirahat. Guna waktu untuk istirahat. Dan kalau misalnya memang ada kemacetan, itu ya kita patuhi saja arahan-arahan dari kepolisian. Baik. Pak Heru mungkin singkat juga imbawan untuk para pemudik begitu pada libur Natal tahun baru ini. Siapkan kondisi fisik, kondisi kendaraan. Kemudian juga e-tol disiapkan. Kemudian siapkan untuk perjalanan jarak jauh. Dalam 7 atau 14 hari itu jalan tol akan dibebani oleh peningkatan kapasitas mendekati 75 persen, mendekati 80 persen. Dan jangan lupa kalau padat, res area terbesar itu ada di kota-kota terdekat. Jadi enjoy, nikmati perjalanan Anda. Keluarlah di Cirebon, menikmati empal gentong. Keluarlah di Tegal, menikmati batibul. Jangan terlalu memaksa masuk ke res area yang di dalam jalan tol. Baik, yang penting biar lambat asal selamat dan nikmati perjalanan Anda. Karena tol ini juga disuguhi pemandangan yang indah, res area yang sudah lengkap sekali. Oh iya, ada beberapa res area yang indah pemandangannya. Baik, baik. Bu Ellen dan Pak Heru terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Pertem. Semoga ini juga bisa berguna informasinya bagi pemirsa Metro TV yang menyaksikan pada pagi hari ini. Dan bisa kami akan kembali dengan informasi lain yang usai jadah pariwara berikut ini tetap bersama kami. Terima kasih sudah menonton!